Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aib Yaki dimanapun berada Ketemu lagi kita dengan saya Jadnika dan Pak Jaki Kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi Seputar kegiatan Pak Jaki khususnya di Sukabumi Selamat siang Pak Oh siang, terima kasih Ini masih suasana Ramadan Dan mungkin beberapa hari lagi Kedepan kita akan merayakan kemenangan seperti itu ya Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat Ini Pak, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Yang istilahnya dari teman-teman, kita semua Yang Bapak gembor-gemborkan ini adil makmur Yang Bapak gembor-gemborkan ini Indonesia pasti bisa Sejahtera, adil dan makmur Bahkan sebelum 100 tahun seperti itu Ya target kita 100 tahun Indonesia merdeka Harapan dari pendiri panding pada negara kita ini Adil makmur seperti itu Nah ini saya pengen tahu juga Istilahnya jauhnya Indonesia Bagaimana sih di Sukabumi seperti itu Pak Ya jangan terlalu jauh dulu Indonesia Bagaimana di Sukabumi seperti itu Ini kan Bapak juga sudah mulai terjun ke dunia politik Kemudian sudah berpartai juga Menjadi kader partai juga Kita ingin tahu juga Gaya Pak Jaki dalam berpolitik itu seperti apa Itu dulu deh mungkin Ya Jadi Terima kasih ya Pak Jatengga Yang pertama Kita dikasih mulut Mulut itu untuk bicara Bicara kebaikan Kasih tangan kaki Untuk melangkah Bekerja juga Melangkah untuk kebaikan Bekerja dan untuk kebaikan semua Isi hati Untuk kebaikan Pikiran semua untuk kebaikan Nah yang saya sampaikan ini kan untuk kebaikan bangsa Hari ini Saya sedang mencari Sosok tokoh bangsa Indonesia Dimanapun saya berada Yang memang Apa namanya Mau berjuang untuk Indonesia adil dan makmur Hari ini Siapapun Indonesia sejahtera Siapapun Kita terbuka Ada 270 juta Manusia Rakyat Indonesia Kita coba Saya tanya Pak Jatengga Setuju gak nih Dengan program Oh saya sudah ikut Pak Ayam Terima kasih kalau ikut Kan seperti itu Mari semakin banyak Nanti orang yang mau Mengikuti misi adil makmur ini Masih Misi kesejahteraan kemakmuran ini Maka Itu pasti terbukti Gak mungkin tidak Oke gini Mungkin lebih tepatnya Kalau saya kan memang dari awal Ikut dengan Pak Ayam Jaki bahkan sebelum berpolitik Kita tahu Majemuknya bangsa kita Ya gak usah lebih besarnya Di Sukabumi aja lah Ada golongan Golongan ada Ya partai politik pun banyak kan Nah bagaimana cara Pak Jaki Kan tadi mengajak Kalau saya memang sudah ikut dari awal Bagaimana cara Pak Jaki Merangkul Mengajak semua golongan itu Supaya ikut Baik Jadi gaya saya berpolitikan Ya Pilihan partai harus satu Gak mungkin dua Gak mungkin tiga Ya Pasti saya Maka saya jatuh Pilihan partai saya ke Nasdem Ya Dari pertimbangan yang cukup mantang Karena ada Kata-kata restorasi disitu Ada kata-kata Apa nanya Gerakan perubahan Oke Semua partai juga Platformnya Sangat baik Baik semuanya Ujung-ujungnya Kesejahteraan Masyarakat Semuanya Makasih saya Dan bagaimana saya Gaya politik di lapangan Ini adalah Gaya merangkul semua Ya Hanya satu titik Yang saya tuju Yaitu Pembangunan ekonomi Ekosistem ekonomi Yang diterjemahkan Menjadi Ekosistem pertanian Daya pertanian Diterjemahkan lagi Sekarang Membuat ekosistem Budidaya jagung Dan kedelai Dua item Itu Ya Itu sudah saya jalankan Siapapun Warga Sukabumi Ya Siapapun warga Sukabumi Di seluruh wilayah Sukabumi Kota Madya Maupun Kabupaten Apabila yang Menginginkan untuk Budidaya jagung Mari kita bersama-sama Oke Mari bersama-sama Kemudian kita percayaan Problemnya Problem-problem Budidaya itu Nah Ada Empat yang Krusial yang harus Dipisahkan Yang pertama Persediaan Pupuk Kalau gak dipupuk Gak bisa Disitu ada Pupuk dan nutrisi Yang kedua Bibit yang Unggul Ya Isu sekarang kan Ada bibit-bibit Yang Mafia bibit Nah Ini tidak boleh Harus unggul Yang ketiga Jaminan Pembelian Yang keempat Adalah Regulasi Keuangan Karena Hak Rakyat Sukabumi Oke Hak Hak rakyat Sukabumi Itu Gak mungkin Siapapun Orang Tersekai Apapun Di Sukabumi Tidak mungkin Bisa memberikan Modal Kepada Seluruh rakyat Sukabumi Yang jumlahnya Tiga juta orang Bagaimana mungkin Maka ini Wajib Hukumnya Regulasi Perbankan Lu turun tangan Nah ini jangan Cangkat tangan Jangan malu-malu Kucing Nah itu Nah Disitu kan Saya merangkul Sudah bisa Dipastikan Yang budidaya Di sektor pertanian Disitu ada Kelompok-kelompok Ada golongan Bahkan juga Ada Anggota-anggota Partai Dan Yang lainnya Saya akan ajak Semua Oke Untuk milih Silahkan aja Karena itu hak Oke Saya bisa menangkap Jadi maksudnya Tadi Dalam berpolitik Pak Jaki kan Memang mengajak Mengumpulkan Yang satu misi Seperti itu Meskipun itu Lintas partai Beda partai Caranya adalah Merangkul Yaitu dengan Tadi Lebih spesifik lagi Melalui kegiatan Ekonomi Eko-sistem ekonomi Ya ekosistem ekonomi Diterjemahkan menjadi ekosistem pertanian Oke Kemudian Diterjemahkan lagi menjadi ekosistem budidaya jagung dan kedelai Itu dulu Itu yang udah jalan Udah jalan Nanti yang lain-lainnya belakangan Artinya Kegiatan-kegiatan itu Yang sekarang dikerjakan Dalam melakukan merangkul semua pihak Secara kontestasi Mungkin itu berbeda lagi Artinya Tadi disampaikan Ya silahkan mau pilih Atau tidak Kan seperti itu Silahkan Termasuk Karena saya bina Kemudian harus Milih saya Ya silahkan aja Pilihlah putra Putri terbaik Bangsa ini Yang Anggota Dewan ini Ya paling tidak Dari 30 hari itu Berapa hari ada di Sukabumi Ya Berapa jam yang diberikan kepada masyarakat Sukabumi Untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup orang Sukabumi Dan itu tugas pemimpin Tugas anggota Dewan Ya Saya Astri Sukabumi Ya Hampir gak pernah ketemu dengan Ya Apanya anggota Dewan yang ada dari Sukabumi Ya Sukabumi Kita susah berkomunikasi dan lain sebagainya Ya Itu fakta di lapangan Nah Saya akan mengajak kepada semua anggota Dewan yang 6 ini DPRD Ayo bangun sama-sama Oke Dikapling aja dah Ya Dikapling aja Nasdem disini Gerindra disini Ya Golkar disini Dan lain sebagainya Kepung Skapling aja Tapi konsepnya merangkul dan sama-sama membangun Semua Misalkan nanti ada Golkar Minta pupuk Kok saya siapa sih kok Termasuk sekarang yang udah jalan ada juga dang dari Oh saya Itu Ada basis Gerindra Ada basis Golkar Ada basis PDI Saya dateng Karena memang kalau di lapangan itu kan masyarakat juga udah ada Itu Ya Karena apa Karena Itulah gaya politik saya Oke Saya Kelak menang berarti Allah yang memenangkan saya Oke Saya serahin aja Tapi saya kerja Baik Untuk Sukabumi Saya mengajak Dimana Usia saya kan 57 tahun Sebelum-sebelumnya saya gak mengajak Ya Ya Saya Berbisnis di Sukabumi Untuk kepentingan pribadi dan keluarga dan kelompok saya Ya Ini Indus di manufaktur Kerja dan lain sebagainya KM dan sebagainya Tidak ada kaitan untuk kepentingan masalah Sukabumi Dan itu udah Saya kerjakan selama 33 tahun Lamanya Sejak 1988 Sekarang Nah 2022 ini Saya Berbagi dengan masyarakat Sukabumi Seluruhnya Tapi Diterjemahkan Oke Siapapun yang nanam jagung Saya akan buka Dan kita akan transparan Dengan pembeli jagung Optiker Karena kita sudah punya kontrak Untuk Suplai jagung Ya Saya akan lihatkan Ini kontraknya Ini harganya dan lain sebagainya Saya perlihatkan Biaya per hektare sekian dan sekian Sehingga kita Kenapa Karena yang saya bangun adalah Berbuat baik Untuk kepentingan masyarakat Masyarakat Jadi Berapa sih HPP jagung Oke HPP nya berapa sih Kita terbuka Saya gak bisa Ambil untung Sendiri kaya Sendiri gak bisa Ya Sekarang udah cerdas semua Masyarakat Masyarakat juga akan kabur Gak mau ikut Bareng-bareng dengan saya Kalau Mereka kecewa Pasti kecewa Kalau Panennya 4 ton 1 hektare Tapi dia pasti Tidak kecewa Kalau 7 1 hektare Sekurang-kurangnya 6 ton Ya karena memang Yang dikerjakan pajaki Sekarang Bukan bisnisnya Ya Tapi Dalam konsep ekosistem Yang diterangkan sebelumnya Semua harus untung Seperti itu Ini Mohon maaf Pak Udah nangkep Sedikit gini Jadi begini ya Dalam Pembinaan politik Kepada Masyarakat Dan lain sebagainya Itu ada biaya Ada uang Gak bisa Gak ada uang Iya 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 Tapi sumber uang ini Didapat Masyarakat Itu harus tahu Betul Dari mana sumbernya Ayep Jaki ini Punya uang Dari mana Iya Iya Nah itu Jangan sampai Uangnya ini Dapat maling Oke Jangan sampai Uangnya dapat Korupsi Jangan sampai Uangnya dapat Pat-pat Gulipat Dan lain sebagainya Iya Ayo Cari uang Dari sektor Produksi Apa itu produksi Pisa ada tiga Satu ambil uang Cari uang Dari sektor produksi Kedua ambil uang Dengan dari sektor Distribusi Ketiga ambil uang Cari dari Konsum Konsumsi Tiga sektor itu Karena ini Dari produksi Asalnya tidak ada Menjadi ada Contoh Lahan asalnya kosong Di Tanah Minjau Disitulah menghasilkan 6 ton Atau 7 ton Satu hang Asalnya tidak ada Jadi ada Itulah produksi Ada value Dari situ Lahir Produksi Barang Maka ini harus Didistribusikan Maka sistem Distribusi Akan mendapatkan Jasa distribusi Misalkan Jasa distribusi 500 rupiah 250 rupiah Per kilo Kemudian dari situ Diolah Menjadi Sektor konsumsi Yaitu rumah makan Dan lain sebagainya Toko kue Blak 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 Semua berjalan Maka Bangunlah ekosistif Ekonomi Tiga sektor Produksi Distribusi Konsum Saya menangkapnya Begini mungkin ya Jadi Pak Jaki Memang sudah berkegiatan Bahkan sebelum ini Kemudian Saat ini Pak Jaki Berkomitmen Membangun Memajukan Sukabumi Memajukan Indonesia Kegiatan Pak Jaki Harus melalui Partai politik Jalur Politik Dan itu Membutuhkan Kos Biaya Biaya itu Didapat dari Kegiatan yang memang Sudah dilaksan Dan yang akan Otomatis seperti itu Sehingga ekosistem Yang dimaksud itu Ada disitu Pak Jaki Sebagai ekos Eksekutor Artinya Tanam jagung Juga kan berarti Ada peran Pak Jaki Disitu Pupuknya Benihnya Dan sebagainya Disitulah nanti Juga yang akan Dikembalikan ke masyarakat Dalam bentuk program Program yang lain Gitu mungkin Pak ya Betul Dan saya gini Kalaupun ada partai Yang mau ngikutinya Alhamdulillah Harus Dan saya akan Partai lain oke Ya memang Karena yang diuntungkan Nanti adalah Masyarakat Bagi kapling aja Daerah ini Saling menghormatikan Begitu Kalau itu Pastabiko hairat Iya Untuk kebaikan Yang jangan menjelekan Dijelek-jelekan Dan lain sebagainya Semua orang juga Punya kekurangan Pasti punya kesalahan Dan punya kekurangan Ya Tapi tidak selamanya Orang ini salah Tidak selamanya Orang ini kurang Ya kan Maka Kita jangan menganggap Kepada orang ini Selama-lamanya salah Oke Ini juga menarik Ini juga berarti Salah satu gaya Berpolitik Pak Jaki juga nih Artinya Dalam beberapa obrolan Tidak ada Terdengar Pak Jaki Apakah itu Berbicara tentang Permasalahan Dalam lingkup lokal Maupun nasional Termasuk Kepada figur Atau pejabat publik tertentu Artinya Kalau bisa saya Terjemahkan Mungkin Pak Jaki Lebih fokus pada Positif Positif main Kemudian Pemecahan masalah Seperti itu Betul Ini boleh ditahu Kenapa Kenapa Karena kan Yang mungkin viral Justru Ini ngebahas Ini ngebahas Yang minyak goreng langka Ngebahas Inilah Kenapa Tidak terjun disitu Tapi justru kepada yang Ya kan gini Sederhana aja Bagi kritikus Siapapun Kalau lah Anda punya solusinya Berikanlah solusi Sekali lagi Kepada pemerintah Beri ruang Kepada Bangsa Indonesia Warga negara Indonesia Yang punya kemampuan Untuk menyelesaikan Permasalahan Jadi dari pemerintahnya Juga memberi ruang Kemudian juga Dari individu orangnya Warga negara Coba solusi Seperti minyak goreng langka Solusinya gimana Oke Jangan hanya Retorika dan lain Ujung-ujungnya Diserahin lagi Kepada Lembaga-lembaga Jadi mungkin Biarlah yang Bagian kritik Memang ada tugasnya Pak Jaki lebih fokus Kepada Pembangunan Dan penyelesaian Dan kritik bagus Silahkan aja Saya juga Tidak mengambil bagian Di situ Tidak mengambil bagian Di situ Tapi Saya mengambil solusi Minyak goreng Minyak goreng Saya belum ada solusinya Saya belum ada Tapi Berikanlah Kepada saya Tugas Bahwa Jagung Tidak lagi Impor Berikanlah tugas Kepada saya Untuk menekan Jumlah impor Untuk kacang kedele Ya kan Dari Mumpamanya 90% impor Diturunkan 80% Turunkan 70% Berikan Itu saya Saya mau bekerja Tapi ruangnya dibuka Pemerintah memberi ruang Ya Regulasi Kita mau Nah Seperti itu Kalaupun Sekarang pemerintah Nggak memberi ruang Saya kerja aja Memang sudah kerjakan Kerja aja Cuman kan Hasilnya Akan lama Skalanya lebih kecil Makanya Masuklah saya Di politik Mudah-mudahan Eh para Konsisten warga Sukabumi Pilih saya Ya Pilih saya Saya akan Selesaikan Permasalahan-permasalahan Sukabumi Ya Dalam Tempo 10 tahun Begitu Oke Pakai ukuran waktu 10 tahun Kita selesaikan Ya Hasilnya nanti berapa persen Kita lihat Sukabumi 10 persen Indonesia 20 tahun 20 tahun Jadi sampai 2042 Masih kasih toleransi 3 tahun Jadi sebelum 100 tahun 100 tahun Indonesia sudah Ya kita jangan ditagih lah Oleh pendiri bangsa ini Ya Pendiri bangsa punya cita-cita Adil makmur Pendiri bangsa punya cita-cita Sejahtera dan makmur Bagi rakyat Indonesia Tapi sudah 100 tahun masih juga belon Ya Insya Allah nanti tidak Tidak ditagih itu oleh Para pendiri bangsa Saya bukan pendiri bangsa Karena saya lahir tahun 1965 Oke Kita tarik lebih general Pak Karena kan yang kita obrolkan ini Dengan Pak Jaki ini Yang memang sudah dikerjakan Hanya skalanya yang baru Pilot Project Yang masih kecil seperti itu Nah kita ingin tahu juga Kapasitas Pak Jaki Istilahnya sebagai Pemimpin Tentang apa yang sudah disampaikan Pak Jaki ini Misalkan ini Bagaimana konsep Pak Jaki Ya katakanlah nanti Apakah sebagai Legislator ya Sebagai anggota dewan Maupun Nanti Kalau saya sih lebih berharap Jadi ya bupati Atau wali kota Atau bahkan gubernur Jawa Barat Seperti itu Pak Ya Nah konsep dalam memajukan Ya lingkup kecilnya Kabupaten dan kota Sukabumi deh Konsepnya seperti apa Oh konsepnya Jadi gini Mungkin yang belum dikerjakan Juga gak apa-apa Tapi Saya ingin betul ya Duduk bareng Dengan Pemerintah Pemerintah mana saja Bukan hanya Sukabumi Sebenarnya Jawa Barat Dan kabupaten-kabupaten yang lain Dan provinsi-provinsi Misalnya di berbagai wilayah Saya ingin sekali ya Cuman kan Kalaupun saya Berbicara kan Mana yang sudah Dikerjakan oleh Afiyaki Seperti itu Nah Ya kita Satu kata Apabila kita mau Jalan keluar pasti ada Karena saya udah keliling dunia Kota-kota di berbagai dunia Ya karena Kesepahaman bersama-sama Untuk membangun kotanya Oke Jadi tidak Masing-masing Ya Sudah sama Satu Nah maka di Sukabumi Satukan dulu Prinsip Satukan dulu Manakala apabila Di Sukabumi ini Tidak pernah bersatu Untuk memajukan Konsepnya Satu Legislatif Eksekutif Regulator Kemudian seluruh Ormas Masyarakat dan Ormas Ini Ada dulu Ya Dari Pandangan umum Besar Disempitkan Seperti itu Contoh Kebijakan Umpamanya Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan Kebijakan Dari Belanja Daerah Kemudian Nanti Dari sisi Mana Pembangunan Ekosistem Ekonomi Ini harus Bergerak Ya Ya contoh Beginilah Rakyat Rakyat Sukabumi Jangan Terus Menerus Selalu Diberi Apanya Namanya Sesuatu Yang Tidak Membikin Iklim Ekonomi Ini Menjadi Tubuh Contoh Bantuan Mohon maaf Ini Data Ya Data-data Kebelakang Dan Bantuan Bibit Ini Data Kebelakang Tanya Aja Kepada Kelompok Tani Sudah Dianggarkan Sekian Tapi Yang Dikasih Bibitnya Tidak Berkualitas Tidak 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 Panen Tidak Menghasilkan Panen Kurang Bagus Begitupun Panen Tidak Dibeli Juga Oke Seperti itu Nah Ini harus Duduk Bareng Karena Apapun Sukabumi Ini Halus Dilihat Dari Pertumbuhan Ekonomis Dulu Oke Nah Skemakan Yang Paling Besar Gerak Ekonomi Sukabumi Apa Itu Dulu Dikerjakan Nah Nah Artinya Begini Berikanlah Tugas ini Kepada Yang Punya Dua Komitmen Satu Integritas Untuk Sukabumi Yang kedua Dia punya Kompetensi Secara Keilmuan Oke Teknis Jadi Kalau Kompetensinya Dia gak punya Jangan ditunjuk Kalau dia Tidak punya Integritas Juga Jangan ditunjuk Tunjuklah Orang Yang Seperti itu Oke Jadi Kalau saya menangkap Konsep besarnya Adalah Pertama Tidak bisa Solusi Atau Program itu Datang dari Sendiri Tapi Harus Mengumpulkan Semua Semua Pihak Yang tadi Bapak Sampai Menyatukan Jadi gini Harus Bersatu Dan Ada Orang Yang Mempersatukan Oke Bapak Mengambil Di Mana nih Saya 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 Yang mempersatukan Saya mau Mempersatukan Saya akan Persatukan nih Dari kalangan Petani Kelompok Tani Di seluruh Wilayah Sukabumi Itu dulu Oke Yang budidaya Jagung Kedelai Ayo Berkumpul Ayo Nah Bagaimana Ada gak Kenaikannya Kan saya sederhana Sebelum bergabung Dengan Ayep Jaki Penghasilan Pertahunnya berapa Oke Setelah bergaul Setelah bergabung Dengan saya Tiga tahun Maka tahun pertama Naiknya sekian Tahun kedua Sekian Kan begitu Lirian Ya Seperti itu Nah ini Seperti itu Jadi saya memahaminya Seperti itu Tadi konsep besarnya Halus duduk bersama Bersatu Dimana disitu ada Yang secara Teknis Mempersatukan Kemudian Ada yang Memiliki kompetensi Ya Intelektualitasnya Artinya Suatu konsep Mungkin bisa keluarnya Tidak dari Pak Jaki Tapi Pak Jaki Mengumpulkan semua Untuk sama-sama Memajukan Sukabumi Katakanlah seperti itu ya Ya Sebenarnya Yang kompetensi juga Gak gede-gede Saya Lulusan SMK Aja lah kerja Gak usah Sarjana lah Langsung teknis lagi ya SMK aja Lulusan SMK Saya akan didik Begini-begini Kan Jalan Jadi teman-teman Ngobrol dengan Pak Jaki itu Langsung ke Yang memang sudah dikerjakan Tadi disampaikan Gak usah Kebijakan Yang tadi Mohon maaf Katanya Ada bantuan benih Itu sudah ada Tapi fakta di lapangan Bantuan benih itu Dirasakan masyarakat Dirasakan petani Seperti apa Dan saya tahu Memang ada Di Di wilayah Di wilayah saya juga Saya juga pernah bermitra Dengan petani Artinya Benihnya dikasih Tapi ketika panen Tidak ada yang mau beli Nah itu juga Dan kualitas beri juga Karena memang mungkin Program Hanya sebatas Program aja Gak Gak menyatu itulah Dan itu Data Gampang lah Kelompok-kelompok tani Panggil Apa yang pernah terjadi Selama ini Buka aja ke publik Ya Selesai dibuka Solusinya Ya oke deh ya Jadi kita lebih Kalau tidak dibuka Gak apa-apa Kita lebih spesifik lagi Solusi aja Kita lebih spesifik lagi Artinya Karena memang Tadi Pak Jaki Sudah menerjemahkannya Dalam bentuk Ekosistem pertanian Apa Kedele Jagung ya Ini Pak Jaki Sudah membangun Ekosistem itu Sudah membangun Artinya Dari mulai benih Sampai dengan Optekernya Panernya Seperti itu Nah Artinya kan ini Sudah dilaksanakan nih Sudah dilaksanakan Nah Kira-kira Ini harapan Atau masukan Dari Pak Jaki Pertama nih Untuk pemerintah Seperti apa Legislatif Seperti apa Untuk Yang punya modal Bank ya Seperti apa Termasuk pihak-pihak lainnya Baik Untuk membahas itu Kita rehat dulu Kita akan lanjutkan Membahas Pertanyaan tadi Masukkan Ayab Jaki Untuk pemerintah Masukkan Ayab Jaki Untuk legislatif Masukkan Ayab Jaki Untuk Perbankan Masukkan Ayab Jaki Untuk Organisasi Termasuk Masyarakat Kelompok-kelompok Yang ada Di Sukabumi Karena Ormah di Sukabumi Juga cukup banyak Kita ikuti Hari sekarang Kita tutup dulu Kita lanjutkan Oke Teman-teman Pak Jaki Mau rehat dulu Sebentar Kita Lanjutkan lagi Mungkin nanti Akan ada Dua video terpisah ya Terkait Pertanyaan saya Yang terakhir ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton